itu kesimpulannya sekarang silabusnya poin yang kelima judulnya yaitu pendalaman isim buka halaman satu sama halaman satu yaitu lihat halaman satu isim dibagi dua ada yang namanya isim mabini ada yang namanya isim murog sekali lagi isim mabini dan isim murog dibagi dulu apa yang namanya isim mabini dalam buku halaman dua ada mabini itu adalah mabini itu apa mabini adalah harokat belakang belakang itu tetap saya tulis tetap itulah namanya mabini jadi mabini itu apa mabini harokat belakang tetap murog itu apa murog yaitu harokat belakang berubah-ubah harokat belakang berubah-ubah jadi itu kesimpulannya jadi isim harus dibagi dua isim mabini dan isim murog isim mabini belakangnya tetap isim murog belakangnya berubah-ubah isim mabini sekarang diperinci satu persatu dalam silabus ada isim mabini yaitu satu namanya isim domir saya tulis satu namanya isim domir tolong dalam hal ini anak tidak usah diperdalami yang namanya pada waktu pengalaman saya dulu kecil pak guru bilang domir itu ada dua seperti contoh seperti ini domir ada dua domir baris dan domir mustatir baris muthasil ada dua baris muthasil ada dua muthasil ada empat dan domir mustatir ada yang jawas dan ada yang wujub ini tidak dulu saya suruh menghapalkan ini domir saja itu mungkin satu bulan nah menurut saya kita ambil yang pokok dulu dengan metode ini adalah metode saya bilang domir yang berupa domir baris muthasil rufa yaitu pendalamannya dalam buku lihat halaman buku buku yaitu dilihat halaman empat halaman empat dilihat judulnya isim domir disitu saya tulis yaitu lafal huwa humahun huwa humahun iya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna yang terakhir anah nah nah jadi jumlahnya empat belas satu dua tiga enam sembilan dua belas tiga belas empat belas jadi jumlahnya saya bilang isim domir adalah jumlahnya empat belas contohnya huwa humahun yang namanya domir itu adalah kata ganti dalam buku huwa itu kata ganti dari siapa kata ganti dari dia dia siapa dia laki-laki satu ini yang namanya goib jadi kesimpulannya humah kata ganti dari siapa dia laki-laki dua yang goib hum kata ganti dari apa mereka mereka atau mereka siapa mereka laki-laki tiga ke atas yang goib jadi kesimpulannya ini adalah namanya punya laki-laki ini berarti satu dua tiga ke atas ini perempuan tapi ini adalah semuanya adalah goib sekali lagi ini adalah goib berarti ya dia perempuan satu goib atau goib 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 humah dua perempuan goib guna tiga ke atas perempuan goib jadi inti kesimpulannya adalah tiga ini laki-laki tiga ini perempuan yang semuanya adalah katakan goib anta kata ganti siapa dari kamu kamu siapa kamu laki-laki satu yang hadir saya simpulkan intinya ini adalah laki-laki yang anti antum antuna saya simpulkan perempuan namun dua-duanya ini namanya hadir namanya hadir anak artinya saya nahnu artinya kita penjelasannya mengapa domer dikatakan mabdi ini anak dijelaskan dengan dua pendekatan contoh lafal huwa huwa itu kata ganti siapa dari dia dia satu orang laki-laki satu orang inggris kata gantinya juga dia tetap inilah akhirnya huwa selamanya akhirnya dibaca huwa makanya dikatakan mabdi adalah belakangnya tetap yaitu tetap dibaca fatah dia orang amerika ya sama tetap huwa orang indonesia ya tetap huwa jangan mentang-mentang orang indonesianya orang pendek-pendek terus dibilang huwi kalau orang Arab orangnya tinggi-tinggi huu tidak boleh kesimpulannya adalah selamanya pasti akhirnya tetap berupa yang namanya huwa itu pendekatan secara logika pendekatan secara nahwi ya walaupun salah karena walaupun salah contoh huwa dia dibaca rova ya tetap huwa karena isim kan isim kan dibaca nasob ya tetap huwa dibaca jer ya tetap huwa sekali lagi untuk seorang guru cara menerakan seperti ini walaupun salah kan gak mungkin huwa itu adalah domir rova kok bisa nasob itu contoh seorang guru ini penting untuk seorang guru ini permasalahannya pengalaman saya keliling pertanyaan saya itu rata-rata di dalam hal goib dan hadir saya bilang apa sih artinya goib dan apa sih artinya hadir rata-rata orang mikir goib adalah tidak ada orangnya hadir adalah ada orangnya padahal salah pengertian goib adalah tidak diajak bicara walaupun ada di sampingnya samping saya ada namanya zaid ada orang tanya pak zaid mau ke semarang kok bilang pada saya padahal di samping saya ada zaid ini namanya hadir itu goib goib karena orangnya bicara sama saya bukan pada zaid jadi kata gantinya pada zaid adalah huwa ini menunjukkan artinya goib yaitu jangan diartikan tidak ada orangnya diartikan apa tidak diajak bicara kalau hadir diajak bicara itu kesimpulannya adalah mabni harokat belakangnya tetap selamanya contoh mereka selamanya mesti hum disukun selamanya jadi saya tulis disitu pertama isim domir mabni jumlahnya adalah 14 buka seterusnya bukunya halaman 5 yang kedua mabni yang kedua yaitu yang namanya disitu saya tulis isim isyaroh isim isyaroh tidak perlu kita terlalu banyak mencontohkan isim isyaroh itu kita contohkan hanya yang mudah-mudah saja contoh isim isyaroh ada tiga ada yang namanya korib ada yang namanya wasit ada yang namanya ba'it korib artinya dekat wasit artinya sedang ba'it artinya jauh contoh orang bilang isyaroh menunjukkan korib iki orang jawa bilang iki kalau sedang iku kalau jauh kai itu orang jawa bilang tapi kalau orang